Shalom Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, nanti ada satu ayat yang akan kita renungkan ya Kita nyanyikan dulu satu lagu yang mudah sekali ya, Haleluya, Haleluya Haleluya, 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 Haleluya 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 Haleluya, Haleluya Haleluya, Haleluya Haleluya, Haleluya, Haleluya Haleluya, Haleluya Haleluya, 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 Haleluya Hal penting dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama yang mungkin banyak orang tahu dan mungkin banyak dilakukan juga yaitu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan lagu atau pujian yang kita naikkan itu bisa banyak ya, macam-macam. Bisa seperti lagu yang baru saja kita naikkan, cuma haleluya, haleluya. Cuma itu saja tapi dinaikkan dengan sikap hati menyembah Tuhan. Pujian penyembahan itu membajak hati kita, menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan lebih dahulu, setelah cukup lama lalu kita mulai baca firmannya, Maka firmannya itu yang tadinya adalah firman Logos, firman tertulis akan berubah menjadi firman Rema. Dan firman Rema itu firman yang berbicara. Dan ketika dapat Rema, maka disitu diperlukan dua hal. Yang pertama ketaatan, tapi tidak hanya ketaatan, juga ada kerelaan hati sebenarnya ya, willing and obey. Jadi tidak cukup hanya taat, tapi hati itu juga perlu rela. Tapi yang kedua adalah menyangkut waktu ya. Karena Rema itu ada masa berlakunya ya. Kadang-kadang kita mungkin tidak sadar ketika dapat Rema atau dapat tuntunan, Maka itu harus segera dilakukan. Ketika kita berdoa, maka tidak hanya pujian penyembahan ya, yang kita perlukan. Tapi selanjutnya ada firman. Dan firman itulah yang mendasari setiap permohonan atau permintaan kita dalam doa. Kita perlu belajar speak the word only. Artinya, belajar memperkatakan firmannya. Firmannya yang memang benar ya, firman yang tertulis, yang dia katakan. Apalagi kalau firman itu sudah menjadi Rema. Kalau kita baca firman Tuhan ya, misalnya bagi contoh, saya seringkali mengutip hal ini. Lukas 5, cerita bagaimana Simon dan teman-temannya Semalaman kerja keras, cari ikan tidak dapat. Tapi kemudian, Yesus lewat dan Yesus meminjam perahu Simon. Dan ketika dia pinjam perahu Simon, Dia bilang bertolak sedikit jauh dari pantai. Lalu dia mulai mengajar banyak orang dari perahu itu. Dan ketika dia mengajar, Maka Simon termasuk orang yang mendengar paling dekat. Paling awal ya. Dan itu sebabnya ketika kemudian Tuhan berkata, Sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Maka dia orang yang pasti selama dia mendengar teaching dari Tuhan itu, Membuat hati dia berkobar-kobar. Ada sesuatu yang beda. Sehingga ketika datang remah untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Padahal itu bertentangan dengan logikanya. Bertentangan dengan pengalamannya. Tapi karena ada sesuatu yang dirasakan ketika Tuhan mengajar, Maka dia memutuskan mau melakukannya. Nah itu ada masa berlakunya. Kalau waktu itu dia tidak taat, Dia tunda misalnya siang atau sore atau besok, Maka itu tidak ada hasilnya. Dan seringkali ya, Kalau kita dalam tim doa misalnya, Kalau kita perhatikan ya, Kalau di ketentaraan itu ada kopasus misalnya, Komando pasukan khusus ya, Masing-masing angkatan itu ada special force-nya ya, Ada tenaga atau pasukan khususnya. Dan jumlahnya tidak banyak. Karena kalau makin banyak ya, Bukan soal skill saja, Tapi soal kesehatian, Soal kesatuan ya, Itu lebih sulit kalau banyak orang. Tapi kalau sedikit, Apalagi saling mengenal, Maka yang namanya kesepakatan, Bergerak bersama-sama dalam satu irama, Itu relatif lebih mudah. Nah, Dalam satu tim doa biasanya, Ketika kita berdoa ya, Kita untuk buat satu, Misalnya satu proyek ya, Ada satu hal yang sedang kita doakan, Lalu kita janjian, Pada jam tertentu kita akan berdoa. Nah, Tapi tiba-tiba bisa saja terjadi, Beberapa jam sebelum janjian-jam itu, Kita dapat firman, Yang mengarahkan kita untuk mendasari, Apa yang akan kita doakan. Firman itu mungkin firman yang sudah tertulis, Ya memang firman tertulis sudah lama, Tapi waktu kita baca, Kita renungkan, Tiba-tiba itu jadi remah. Nah, Waktu itu jadi remah, Maka itu harus segera dilakukan. Kadang-kadang kita gak bisa tunggu, Oh nanti jam doanya baru jam sekian. Dan waktu kita tunda, Maka, Apa yang kita harapkan dalam doa itu, Ternyata, Tidak terjadi. Bertahun-tahun yang lalu, Saya masih ingat ya, Ketika, Waktu itu, Kalau gak salah menjelang, Pemilu, Atau apa saya lupa. Tapi intinya, Waktu itu sedang rame-ramenya demo, Demo, Di mana-mana demo, Dan terjadi, Kadang-kadang ada gedung terbakar, Ada banyak sekali. Nah, Satu ketika, Saya dengan beberapa teman itu, Suka berdoa bersama ya, Berdoa untuk Indonesia, Untuk keamanan di Indonesia. Dan waktu kami selesai berdoa, Waktu itu saya belum menikah ya, Tapi saya sudah tinggal kos, Supaya ke kantor lebih dekat ya. Terus, Waktu selesai doa dengan teman-teman, Kami dapat satu keyakinan bersama, Tuntunan Tuhan, Untuk berdoa pada malam hari itu. Nah, Jadi, Saya biasanya kos, Saya pulang ke rumah orang tua saya, Karena saya suka berdoa dengan ibu saya, Yang seorang pendoa. Jadi, Begitu saya sampai di rumah saya, Lalu, Saya ketok, Pintu kamar ibu saya, Untuk mengajaknya berdoa, Tapi ternyata, Dia sudah tidur. Biasanya, Kalau saya pulang, Saya tidak nginep di tempat kos, Saya pulang mungkin, Katakanlah jam, Jam sepuluh ya, Saya masih bisa berdoa bareng dia, Tapi kali itu, Saya sampai kalau tidak salah jam sebelas, Dan dia sudah tidur. Padahal kami, Saya khususnya dapat dorongan untuk berdoa malam hari itu. Ada satu ayat di perjanjian lama, Ketika orang Israel keluar dari Mesir, Kemudian mereka menyeberangi laut teberau, Lalu orang Mesir mulai mengejar mereka, Maka kalau kita baca di salah satu bagian firman Tuhan, Ada satu ayat yang mengatakan bahwa, Malam itu adalah waktunya berjaga-jaga. Nah itu firman yang mungkin kita sudah sering baca, Tapi pada waktu aku tertentu, Firman seperti itu tiba-tiba bisa berbicara. Dan itu artinya, Pada buat kami ya, Khususnya waktu itu, Artinya adalah, Tuhan mau bilang, Ini waktu kamu berjaga-jaga. Ayo jangan tidur, Ayo malam hari ini, Berdoa, Supaya, Kamu bisa, Apa namanya, Memperoleh ya, Apa yang, Yang kamu rindukan ya, Gitu. Nah, Jadi, Ada ayat itu yang di perjanjian lama, Ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, Yang mengatakan bahwa, Malam itu adalah, Malam berjaga-jaga. Nah, Jadi, Waktu itu, Saya pulang ke rumah, Dengan tujuan mau berdoa, Ya, Bersama dengan ibu saya, Tapi karena, Ibu saya sudah tidur, Saya pikir, Nanti pagi aja lah, Ya, Saya, Berdoa gitu, Dan kemudian, Ketika saya menunda, Waktu, Doa saya, Ya, Saya ajak ibu saya, Saya bangun pagi, Kalau gak salah, Jam lima ya, Lalu saya, Ibu saya sudah bangun, Ya, Saya, Saya mulai ngajak, Dia berdoa ya, Nah, Selesai kami berdoa, Dan kami sudah detil doakan, Untuk keamanan Indonesia, Dan sebagainya, Lalu, Saya nyalakan televisi, Untuk melihat berita, Kalau gak salah, Itu jam enam sore, Mungkin ya, Saya nyalakan televisi, Dan waktu saya nyalakan, Saya lihat, Ada, Ada pengumuman, Ada salah satu bank, Di daerah kota, Ya, Itu bank, Terbakar, Ya, Terbakarnya jam berapa, Kalau gak salah itu, Itu jam, Jam, Dua, Atau jam, Tiga pagi, Dan waktu hal itu terjadi, Tiba-tiba saya ingat, Bahwa sebenarnya, Waktu doa saya itu, Adalah, Malam, Dan kalau malam itu, Harusnya, Ya, Jam sebelas, Ya, Jam dua belas, Ya, Mungkin, Barangkali, Bisa lewat, Tengah malam ya, Jam, Jam satu, Jam dua, Tapi bukan lagi, Berdoa jam lima, Ya, Jadi, Karena, Dapat firman, Tapi, Tidak segera dilakukan, Lalu, Sesuatu terjadi, Ya, Kami berdoa jam lima, Tapi jam tiga pagi itu, Sudah ada terjadi, Ledakan, Ya, Di satu bank, Di daerah kota, Dan itu mengajar saya, Bahwa ketika, Dapat firman, Dapat terima, Maka, Itu juga boleh ditunda, Ya, Harus segera dilakukan, Ada ayat, Di perjanjian lama, Ya, Yang mengatakan, Bahwa, Jikalau, Ular memagut, Sebelum, Mantra di ucapkan, Maka, Siasyalah, Tukang mantra, Mengucapkan mantra, Ya, Jadi, Dengan kata lain, Kita perlu berdoa, Untuk saat tertentu, Tapi, Kalau sudah lewat, Waktu yang ditetapkan, Untuk berdoa itu, Dan kita, Enggak berdoa, Maka, Doa yang kita naikkan itu, Menjadi sia-sia, Karena terlambat, Itu sebabnya, Sangat penting sekali, Kita tahu, Dapat firman, Dan kita tidak menunda, Apa yang Tuhan perintahkan, Kepada kita, Nah, Saya mau ajak kita baca, Satu ayat saja, Dari Masmur 138, Ayat 2, Tapi kita akan renungkan, Dari berbagai versi, Dari ayat ini, Masmur 138, Aku hendak sujud, Ke arah baitmu, Yang kudus, Dan memuji namamu, Oleh karena kasihmu, Dan oleh karena kasih setiamu, Sebab kau buat namamu, Dan janjimu, Melebihi segala sesuatu, Kita lihat ya, Ini yang saya buat, Garis tebal ini ya, Kau buat namamu, Dan janjimu, Melebihi segala sesuatu, Dari kalimat ini, Kita bisa melihat bahwa, Tuhan itu, Meutamakan namanya, Dan janjinya, Jadi artinya, Kalau kita kenal nama Tuhan, Dan kita tahu janjinya, Maka kita, Ya kita aman istilahnya, Karena kita kenal dia, Pribadinya lewat namanya, Dan kita kenal, Kita tahu janjinya, Tapi coba lihat terjemahan, Bahasa Inggris ya, Dari King James, Dan juga Darby ya, Terjemahannya kayak begini, I will bow down, I will bow down, Toward the temple of thy holiness, And celebrate thy name, For thy loving kindness, And for thy truth, Lalu bahasa, Yang ditebelin ya, For thou hast magnified thy world, Above all thy name, Jadi artinya, Engkau itu meninggikan firmanmu, Atau janjimu, Di atas namamu, Dengan kata lain, Tuhan itu, Meninggikan janjinya, Atau firmannya, Ada hamba Tuhan yang bilang begini ya, Dia secara bergurau, Dia bilang, Tuhan itu maha kuasa, Tapi dia terikat pada firmannya, Jadi kalau dia berfirman, Maka dia mengikatkan dirinya, Pada firman yang sudah dia ucapkan itu, Dan hamba Tuhan ini bilang, That's why ya, Itulah sebabnya, Kenapa Tuhan jarang bicara ya, Secara bergurau dia bilang begitu, Tapi poinnya begini, Begitu Tuhan berfirman, Dia mengikatkan dirinya, Pada firman yang dia ucapkan itu, Coba lihat terjemahan, Bahasa Indonesia sehari-hari ya, Ku sujud ke arah rumahmu yang suci, Sambil memuji namamu, Sebab engkau setia, Dan selalu mengasihi, Engkau lebih mementingkan, Dan janjimu daripada pendapat orang tentang dirimu, Ini terjemahannya menarik juga ya, Jadi Tuhan itu, Mementingkan apa yang dia sudah janjikan, Atau apa yang dia sudah ucapkan, Kalau kita baca Alkitab, Bahkan Salomu saja, Salomu kan pada masa Tuhannya menyimpang, Dia menyembah berhala, Karena dia lebih mengasihi istri-istrinya, Dan istri-istrinya itu membuat, Dia condong kepada berhala-berhala, Tapi Alkitab berkata, Tuhan tetap menjaga Salomu, Kenapa? Karena Tuhan punya janji kepada Daud, Jadi Tuhan itu pegang janjinya, Itu luar biasa sekali, Ya coba renungkan kalimat ini berulang-ulang, Bahwa Tuhan, Lebih mementingkan janjinya, Daripada pendapat orang tentang dirinya sendiri, Ya tentang Tuhan, Lalu lihat terjemahan Indonesian Modern Bible, Aku akan bersujud ke arah tempat kudusmu, Dan menyanjung namamu, Atas kasih setiamu, Dan atas kebenaranmu, Lalu perhatikan yang huruf tebal ini, Karena engkau telah membuat firmanmu dasyat, Atas semua kuasamu, Jadi dengan kata lain, Kuasa Tuhan yang dasyat itu, Yang luar biasa itu, Ada di bawah firmannya, Di bawah kendali firmannya, Dari ayat ini kita belajar, Bahwa sangat penting, Memegang, Menghargai firman Tuhan, Tuhan berkata begini ya, Langit dan bumi akan berlalu, Tapi perkataanku, Tidak akan berlalu, Kalau kita semakin mengerti, Memahami janji Tuhan, Maka kita akan mulai lebih hati-hati, Karena itu, Tersangkut paut semua, Kalau kita terbiasa menghargai firmannya, Lalu kita ketemu firman yang lain, Yang mungkin kita, Mungkin kita enggak suka ya, Enggak menarik, Atau mungkin itu kena kepada ego kita, Bisa saja, Tapi karena kita sudah terbiasa, Untuk menghargai janjinya, Atau firmannya, Maka sikap kita terhadap firman yang lain, Juga mulai Tuhan ubah, Dan akhirnya, Kita bisa menyadari, Yang disebut firmannya itu, Atau janjinya itu, Melebihi segala sesuatu, Bahkan di perjanjian lama, Di kitab Masmur, Dikatakan bahwa, Para malaikat Tuhan itu, Melaksanakan firman Tuhan, Melakukan pekerjaannya, Dengan mendengar firmannya, Nah ini kalau kita, Kita belajar lebih jauh lagi, Dalam, Kadang-kadang kita mungkin ya, Sebagai orang Kristen, Kita baca Alkitab, Itu cuma satu cerita, Atau kalaupun kita baca, Kita menerjemahkan itu, Sebagai suatu, Suatu, Ya, Sesuatu aja yang cerita yang bagus, Tapi, Jarang sekali, Kita bisa menerjemahkannya, Dalam situasi yang, Yang spesifik, Spesifik sekali, Padahal disitulah, Kekuatan firman Tuhan, Ketika kita, Habis memuji menyembah Tuhan, Hati kita itu, Di tune in ya, Atau dibajak, Lalu kita mulai baca firman, Firman yang sudah sering kita baca, Mungkin kita dengar, Tapi tiba-tiba firman itu, Bisa berbicara, Sebagai contoh begini ya, Ada satu cerita, Di kisah Rasul, Kisah Rasul, Pasal yang ke-11 ya, Ini menarik sekali, Ini cuma cerita sebenarnya, Tapi, Itu bisa berbicara, Buat kita ya, Kisah Rasul pasal 12 ya, Ini cerita, Bagaimana Raja Herodes, Waktu itu, Mulai bertindak keras, Terhadap beberapa orang, Dari jemaat, Ia menyuruh, Membunuh Jakobus, Saudara Yohanes, Lalu, Dia mulai menahan Petrus, Lalu dikatakan, Di kisah 12 ad 4, Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh, Memenjarakannya, Di bawah penjagaan, Empat tergu, Masing-masing, Dari empat prajurit, Jadi ada 16 orang, Yang jaga Petrus, Lalu, Lalu, Kisah 12 ad 5, Ini ayat sering kali saya baca, Dan saya selalu kagum bagian ayat ini, Karena dikatakan, Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, Tetapi jemaat dengan tekun, Mendoakannya kepada Allah, Kadang-kadang kita cuma baca cerita ini, Sebagai satu cerita, Tapi ini bisa berbicara terus, Buat kita sampai hari ini, Lalu ayat 6, Diceritakan, Ketika Herodes, Mau menghadapkan, Petrus ke orang banyak, Pada malam harinya, Petrus tidur, Di antara dua orang prajurit, Terbelenggu dengan dua rantai, Lalu prajurit-prajurit pengawal, Sedang berkawal, Dibuka pintunya, Tapi ayat 5, Mengatakan, Bahwa jemaat dengan tekun, Mendoakannya kepada Allah, Nah kita melihat disini, Petrus, Ya mungkin karena dia berpikir, Wah dia kan pernah menyangkal Tuhan tiga kali, Kalau sekarang dia ditangkap ya, Dan dia gak menyangkal Tuhan, Lalu dia besoknya akan dihadapkan kepada orang banyak, Mungkin dia pikir ini kesempatan buat dia, Untuk mengalami bagaimana dia tidak menyangkal Tuhan, Jadi kelihatannya dia pasif ya, Dia diikat dan tidak kelihatan perlawanan, Tapi jemaat dengan tekun, Mendoakannya kepada Allah, Dan akibat jemaat mendoakannya dengan tekun, Di ayat 7 dari kisah 12, Kalau kita baca, Kita akan melihat, Seorang malaikat Tuhan, Dekat Petrus, Tiba-tiba muncul, Dan cahaya bersinar, Lalu malaikat itu menepuk Petrus, Untuk membangunkannya, Bangun segera, Langsung, Rantai itu gugur dari tangan Petrus, Lalu kata malaikat itu kepadanya, Ayo ikat pinggangmu, Kenakan sepatumu, Ayo cepat jalan, Lalu Petrus ikutin malaikat itu keluar, Dan dia tidak tahu, Bahwa yang dia lihat itu, Real, Sungguh-sungguh terjadi, Dia pikir cuma vision itu, Dan ketika mereka lewat, Tempat penjagaan, Tempat penjagaan pertama, Pintunya terbuka, Semua ya, Ini mujizat luar biasa, Dan ketika sudah sampai di ujung jalan, Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus, Dan Petrus sadar, Lalu Petrus pergi ke rumah orang-orang yang sedang berdoa, Dan kalau kita baca, Ketika mereka lihat Petrus, Mereka bingung, Karena mereka tahu Petrus di penjara, Dan akan diserahkan kepada orang banyak besoknya, Nah mereka mendoakan dengan tekun, Tapi ketika dijawab, Mereka bingung, Bahwa dua mereka bisa dijawab, Kadang-kadang kita begitu ya, Kita berdoa, Saking tekunnya, Begitu dijawab, Kita malah bingung, Terpesona gitu, Nah sebenarnya itu hal yang wajar ya, Nah ini satu cerita, Tapi kalau kita baca, Dalam terang firman Tuhan, Ini bisa bicara banyak ya, Ini bisa bicara orang yang sedang di penjara, Dalam arti orang yang sedang di belenggu, Orang yang sedang sakit, Orang yang terbelenggu dengan rantai, Dengan penyakit, Dan tidak berdaya, Dan dia cuma bisa tidur, Tapi jemaah Tuhan, Dengan tekun, Mendoakannya kepada Allah, Lalu akhirnya, Malaikat turun tangan, Terus Malaikat muncul, Dan rantai penyakit itu, Tiba-tiba lepas dari Petrus, Dari orang yang sakit yang kita doakan, Dan tiba-tiba orang itu berdiri, Lalu dibawa keluar dari, Kalau kita terjemahkan dari rumah sakit, Dan tiba-tiba dia sembuh, Tapi habis itu dia harus lakukan bagian dia, Kalau disini ceritanya, Kalau disini ceritanya Petrus langsung pergi ke tempat orang-orang berdoa, Tapi kalau dalam konteks orang sakit yang tidak berdaya, Lalu kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, Dan rantai-rantai penyakit itu putus, Copot orang itu sudah mulai berjalan sembuh, Maka kemudian dia mesti melakukan bagian dia, Treatment dia, Obat yang mungkin dia harus minum, Atau gaya hidupnya dia ubah, Nah itu contoh bagaimana firman yang pernah kita baca, Tiba-tiba berbicara, Nah masalahnya, Waktu kita dapat firman seperti ini, Kalau kita bagikan ke orang lain, Belum tentu orang lain mendapatkan hal yang sama, Kadang-kadang kita perlu menceritakan sepakat, Kita tidak bisa share ke banyak orang, Kita perlu sepakat merenungkan, Dan satu lagi, Kita harus segera melakukannya, Kita tidak bisa bilang, Oh sebentar lah, Sebentar malam lah kita berdoa misalnya, Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, Maka tukang mantra tidak akan berhasil, Jadi kalau kita dapat remah firman berbicara, Itu menyangkut ketaatan dan kerelaan, Tapi juga menyangkut timing, Waktu, Kalau waktunya lewat, Kita tidak kerjakan, Maka itu tidak jadi, Ingat cerita orang Israel, Ketika mereka mau menyerbu tanah perjanjian, Lalu mereka melihat, Ada dua belas pengintai yang, Sembunyi-sembunyi mengintai negeri itu, Dua orang berbicara positif, Sepuluh orang berbicara negatif, Lalu mereka takut, Akhirnya mereka memutuskan, Mau pulang kembali ke Mesir, Lalu terjadi perbedaan pendapat di situ, Lalu kalau kita baca selanjutnya, Orang-orang yang memberikan berita negatif itu, Akhirnya mati, Tiba-tiba sebagian orang sadar, Ayo kita serbu lagi, Tapi timingnya sudah lewat, Dan ketika mereka berusaha menyerbu, Timingnya sudah lewat, Mereka tidak berhasil, Jadi kembali ke ayat yang tadi kita baca, Masmur 138 ayat 2, Coba renungkan, Janji Tuhan, Setiap kita berdoa, Apa janji Tuhan? Karena dikatakan di sini, Janji Tuhan itu lebih penting, Dari segala sesuatu, Bahkan terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, Tuhan lebih mementingkan janjinya, Daripada pendapat orang tentang dirinya, Terjemahan bahasa Inggris, Darby mengatakan bahwa, Engkau memuliakan firmanmu di atas namamu, Perlu kita baca firman Tuhan, Renungkan, Pegang janji Tuhan, Tapi kalau itu sudah jadi remah, Jangan ditunda untuk dilakukan, Karena itu sudah timingnya, Kalau enggak, Expire, Segera lakukan, Jika tukang mantra, Belum mengucapkan mantra-nya, Tapi ular sudah memanggut, Maka tukang mantra tidak berhasil, Menyangkut timingnya, Ayo belajar baca renungkan firman Tuhan, Dan jadikan itu bagian dalam hidup kita senantiasa, Dan kita bisa melihat bahwa, God is good all the time, God is love, Dan kita bisa melihat bahwa, He makes all things beautiful in its time, Saya mengucap syukur untuk janjimu di Masmur 138, Biar kami pegang ini Tuhan, Masmur 138 ayat 2, Karena engkau telah membuat firmanmu dasyat atas semua kuasamu, Terima kasih, Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, Amin.